selamat menikmati di depan ini ini adalah pohon kurma yang dulunya ini berawal dari biji berawal dari biji terus ditanam disini dan tumbuh dengan subur usia tanaman ini kurang lebih 3 tahunan 3 tahunan sudah sebesar ini ini mantap tumbuh dengan subur mudah-mudahan nanti bisa berbuah karena di sebagian tempat itu sudah ada yang berbuah di ponorogo itu ada juga pohon kurma yang berbuah jadi tidak dibungkiri juga di tempat ini juga bisa berbuah mudah-mudahan nanti dan di itu kurma bukan cuma berada di Arab saja karena di Indonesia khususnya di Pulau Jawa di Madura itu sudah banyak kurma yang berbuah selain kita akan mengandalkan buahnya tetapi pohon kurma itu juga sangat eksotis jadi kalau dibuat untuk taman itu sangat luar biasa jadi ini bisa menambah keindahan taman Anda nah tetapi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan bahwasannya nah ini bahwasannya yang paling bawah nah daun yang yang paling bawah semakin kebawah itu ujung daunnya itu semakin tajam nah ini seperti ini hampir menyerupai buduri kalau yang paling bawah tetapi kalau yang paling atas itu tidak berduri cuma daun saja cuman ujung daunnya itu agak lincip nah jadi kalau ada anak kecil kalau masih kalau masih yang paling bawah kalau ada anak kecil tolong dihindarkan dulu karena ini juga cukup berbahaya nanti kalau tapi kalau sudah tinggi ini tidak masalah ini yang seperti itu pohon kurma itu cara tumbuhnya itu hampir seperti kelapa jadi tunasnya muncul di tengah nanti usianya beranjak tua-tua-tua akhirnya pada yang paling terluar tidak terluar nah nanti dibotong seperti halnya kelapa sawit sebenarnya seperti kelapa sawit kurang lebih seperti itu dan ini sangat bagus untuk taman karena kalau coba kita lihat dari jauh itu sangat luar biasa sekali ini mantap ini kebetulan dikat masjid jadi menambah keeksotisan masjidnya masjid musola seperti itu tetapi yang perlu diperhatikan tadi kalau bisa dipagar kalau memang apa itu sangat ramai di kunjungi anak kecil khususnya karena sangat berbahaya juga nah duri yang paling bawah itu sangat tajam oke terima kasih kita sambung video selanjutnya nanti jangan lupa like komen dan subscribe channel partikel selesai jangan lupa nandur selamat menikmati selamat menikmati